Pemirsa rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit menurunan atau yang menyerang susunan sarap pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang disebabkan oleh virus rabies dan ditularkan melalui saliva seperti hewan anjing, kucing, dan kera yang kena rabies dengan kejala gigitan atau melalui luka terbuka. Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular strategis PHMS memberikan vaksinasi rabies gratis kepada hewan penular rabies HPR anjing di seputaran area venue F1H2O di Baligie. Kepala Bidang Peternakan dan Kesuan Toba Jan Rico Pasaribu mengatakan bahwa aksi pemberian vaksinasi rabies kepada hewan peliharaan warga masyarakat kali ini adalah sebagai bentuk mewujudkan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung ataupun wisatawan yang datang dan juga sebagai wujud dukungan pemerintah Kabupaten Toba dalam rangka mensukseskan perhelatan powerboot F1H2O yang akan digelar pada 24 hingga 26 peperwari 2023 mendatang. Jan Rico menjelaskan program aksi pencegahan penyakit hewan menular strategis digelar di tiga kecamatan yaitu Baligie, Lagu Boti dan Tampahan mulai dari tanggal 7 hingga 8 Februari 2023 di mana Dinas Pertanian Kabupaten Toba membentuk tiga tim dalam satu kecamatan dengan target sasaran vaksinasi rabies untuk daerah Baligie 843 ekor, Lagu Boti 647 ekor dan Tampahan 378 ekor hewan peliharaan warga. Tujuan pemberian vaksinasi gratis ini untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa rabies dapat dicegah penyebarannya antara daerah dan antar pulau serta dapat dicegah penularannya secara signifikan melalui penerapan vaksinasi yang disiplin dan berkelanjutan di daerah asal. Dari kegiatan vaksinasi rabies ini kita laksanakan dalam rangka juga untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung nantinya yang akan menyaksikan perhelatan event F1H2O ini di Kabupaten Toba. Secara khusus juga kita akan melaksanakan vaksinasi rabies ini di tiga kecamatan Pak.